Terus lu putus bukan karena keselingkuhan, tapi tiba-tiba seminggu kemudian selingkuh, lu baru tau kalau setahun yang lalu cewek lu selingkuh. Pertanyaan lu panjang banget. Gini, gini, gini. Pertanyaan lu panjang banget. Gini seminggu apa setahun? Nah ini yang pertama nih ya. Yang pilihan yang pertama. Lu bahagia nih pacaran lu, misalnya 2 tahun deh. Oke. Apalagi banget. Terus tiba-tiba lu putus gara-gara misalkan ibunya gak setuju gitu. Akhirnya lu putus gitu. Nah putus, eh seminggu kemudian lu baru tau kalau setahun yang lalu cewek lu itu pernah selingkuh. Gitu. Gitu. Atau happy, blok! Langsung ketawa selingkuh, langsung blok dah. Batal. Langsung batal nikah atau apa. Mendingan lu sementingan. Mendingan lu sementingan. Bisa lu diduain dua-duanya sih. Diduain dua-duanya cuman taunya aja gak? Ini realistis ya. Ini realistis ya. Jadi pas udah nikah. Pas udah nikah kan tadi ya? Enggak. Makan baik kan lu tadi. Minum, minum. Minum, minum. Enggak, gua... Relasinya makan, makan. Awas di tadi. Skip gua. Jadi mendingan lu pacaran bahagia nih. Iya. Tapi akhirnya lu putus. Gara-gara ibunya gak setuju misalkan. Oke. Tapi setelah putus itu lu baru tau. Ternyata dua bulan yang lalu. Setahun yang lalu lu pernah diseringkuhin. Atau? Atau... Udah bener-bener lu langsung putus gara-gara dia tau lu selingkuh. Saat itu juga. Eh, lu tau dia selingkuh. Presen, presen. Saat itu juga. Saat itu juga sih. Lu realistisnya? Saat itu juga sih. Saat itu juga. Oke. Emang kenapa lu nanya gitu emas ya ada alasan ya kan? Iya. Atau lu cuma nanya aja? Nanya aja. Kalo lu? Kalo gue... Gua lebih... Ini sih... Ayang goreng. Asik gila nih emang. Gua lebih nanti sih ya. Hah serius tuh? Kena? Lebih sama nih ya? Lu apa? Gua mendingan tahun sekarang juga sih. Saat itu. Tapi kan pada saat itu lu gak tau. Ngerti gak lu? Gini. Gua gak tau. Yang jelas. Misalnya nih gua kalau gitu ya. Selalu sama lu ya. Misalnya nih. Lu gak pindah sama gue. Tapi lu gak pindah sama gue. Tetep bahagia-bahagia aja. Tapi gua gak tau. Di balik itu sebenernya lu selingkuh gitu loh. Ya itu malah lebih diboongin dong. Iya. Iya sih. Dua-duanya dibongcor. Iya. Dua-duanya dibongcor. Tapi. Karena bedanya gini. Kayak misalnya nih. Ibu gua gak setuju sama dia. Terus kita putus. Terus gua tau dia ternyata selingkuh gitu. Itu. Setelah putus. Setelah putus. Lebih enak move onnya. Oh setelah putus. Karena fotoannya ada banyak. Oh lebih enak ke move onnya. Iya. Lu selingkuh anjing nih cowok ya. Gitu. 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 Lu langsung sedih. Lu sedih banget men. Gitu. Tapi gua tetap. Gua lebih saat itu juga gua. Iya. Tapi gua nyuruh nyokap gua gak setuju gitu. Jadi ada. Iya. Tapi gua gak setuju kan. Gitu. Lu langis-langis itu gak setuju kan. Gitu. Gitu. Oke udah gitu aja sih. Gitu. Gua ini sama. Langsung juga. Soalnya kalo kayak. Baru taunya. Ntar-ntar lari. Sakit sih. Kayak goblok banget gua kemarin. Anjir. Gitu kan. Ada berapa banyak lagi yang diumpetin gitu. Betul. Terus sama ini setahun ini buat apa? Dan lu gak usah menabrak sih. Lu gak usah menabrak sih. Iya itu. Lu gak usah menabrak sih. Sekarang udah putus. Udah putus. Iya. Lu gimana menyampaikan amarah lu. Iya. Terus nanti laki lu bilang. Yailah yang. Kan udah putus. Eh ngapain masih yang-yang sih? Tapi kan gua makin benci jadinya. Enak move on-nya. Udah gak ada panggilan. Untuk kepentingan move on. Kan ada samsak di rumah gue. Ada ayam goreng. Ada nak goreng. Iya. Pagi dibawa-bawa samsaknya. Iya. Enggak nih helm. Helm bojeknya. Hujuk. Yaudah. Acara ini didukung oleh. Kolega ke Working Space. Hujuk. 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 Hujuk.